Marilah adik-adik kita belajar IPA bersama-sama Nomor 1 Di kepala kita ada titik-titik A. Punda B. Telinga C. Jari Yang pertama, di kepala kita Kita memiliki 2 buah mata Satu hidung Satu mulut Dan dua telinga Sehingga di kepala kita adalah Ada 2 mata, satu hidung, satu mulut, dan dua telinga Sehingga jawabannya adalah B Nah, selanjutnya kita beranjak ke nomor 2 Nomor 2 Kita memiliki sepasang titik-titik Karena disini kata kuncinya adalah sepasang Sepasang itu berarti 2 buah Manakah yang kita memiliki jumlahnya 2? Apakah mulut, hidung, atau mata? Ya, benar sekali Kita memiliki 2 buah mata Jadi, bisa dikatakan memiliki sepasang mata Itu C Selanjutnya, nomor 3 Titik-titik digunakan untuk memegang pensil Apakah A. Tangan B. Leher Atau C. Kaki Di sini, A. Biasa kita gunakan untuk memegang pensil Atau untuk menulis Kemudian Yang kaki Ini untuk berjalan Jadi, yang digunakan untuk memegang pensil adalah A. Tangan Selanjutnya, nomor 4 Telinga kita digunakan untuk titik-titik A. Membaca B. Menulis C. Mendengar Membaca itu adalah Fungsi dari mata Yaitu untuk melihat Kemudian Menulis Itu biasanya menggunakan tangan Nah, telinga kita gunakan untuk Mendengar Sehingga jawabannya adalah C Selanjutnya, kita beranjak ke nomor 5 Sampu kita gunakan untuk merawat Yang pertama, di sini ada mata Mata kita gunakan untuk merawatnya kita gunakan obat mata Atau dengan memakan vitamin A Kemudian Kemudian Telinga Ini kita gunakan dengan pembersih telinga Sehingga Sampu digunakan untuk membersihkan Rambut Sehingga jawabannya adalah B Nah, adik-adik Kita sudah sampai di nomor 6 Nomor 6 Kita titik-titik setelah makan dan sebelum tidur Yang pertama, kita lihat di sini ada gosok gigi Apa manfaat gosok gigi? Untuk menghilangkan Kuman Yang ada di gigi Yaitu kita lakukan sebelum tidur Dan Setelah makan Kemudian Untuk B Mandi Ini juga berfungsi untuk menghilangkan kuman Tetapi kuman yang ada di Tubuh kita Nah, selanjutnya Yang C Istirahat Ini bisa kita lakukan dengan misalnya tidur siang Sehingga Kita titik-titik setelah makan dan sebelum tidur Jawabannya adalah A Gosok gigi Selanjutnya Kita sudah sampai di nomor 7 Kita membutuhkan titik-titik untuk minum Apakah yang kita butuhkan untuk minum? Apakah pakaian? Pakaian kita gunakan untuk Menutupi anggota tubuh Kemudian makan untuk Menambah energi Sehingga yang kita butuhkan untuk minum adalah air C Selanjutnya kita sudah sampai di nomor 8 Udara kita hirup saat titik-titik A Bernafas B Memasak C Mencuci Jadi saat kita bernafas Kita menghirup Udara atau Yang biasa dikenal dengan oksigen Nah, menghirup oksigen tersebut Kita kenal dengan proses Bernafas Sehingga jawabannya adalah A Selanjutnya kita sudah sampai di nomor 9 Agar nyaman dan sehat Kita membutuhkan lingkungan yang Apakah A dekat jalan raya? Lingkungan yang dekat dengan jalan raya biasanya Ramai dan bising Juga terjadi banyak polusi udara Karena banyak kendaraan yang lewat Sehingga kurang sehat dan kurang bersih Kemudian untuk yang B Dekat dengan sungai Apabila lingkungan kita dekat dengan sungai Jika terjadi hujan terus-menerus bisa menyebabkan banjir Kemudian yang C adalah bersih dan asri Nah, ini adalah lingkungan yang kita butuhkan Karena apabila lingkungan kita sehat Maka tentu lingkungan itu adakan bersih dan asri Atau kebalikan Jika lingkungan tersebut bersih dan asri Biasanya lingkungan tersebut adalah lingkungan yang sehat Sehingga jawabannya adalah C Nah, selanjutnya Nomor 10 Bukan kebiasaan sehat Yaitu Yang pertama adalah Mandi 2 kali sehari Ini sudah sesuai karena Mandi 2 kali sehari akan membersihkan tubuh kita dari kuman Kemudian yang B Menonton TV Nah, menonton TV jika kita tidak Menonton TV ketika kita menonton TV terlalu dekat Atau tidak mengatur jadwal menonton TV dan terlalu sering Biasanya dapat merusak mata Nah, untuk yang C Menjaga kebersihan Ini bagus karena bisa juga menjaga kebersihan diri Kebersihan lingkungan Itu akan menciptakan lingkungan yang sehat Sehingga Bukan kebiasaan sehat Yaitu Yang B Menonton TV Nah, adik-adik Marilah kita lanjutkan ke nomor 11 Nomor 11 Untuk menyapu lantai digunakan Titik-titik Yang pertama disini A A ini adalah Sapu ijuk Kemudian yang B Ini adalah Pembersih kaca Sedangkan yang C Ini adalah Kemoceng Nah, sapu ijuk Kita gunakan untuk Membersihkan lantai Kemudian Pembersih kaca Kita gunakan untuk Membersihkan kaca Nah, yang C Yaitu kemoceng Kita gunakan untuk Membersihkan debu Biasanya debu-debu Yang menempel Pada benda-benda tertentu Sehingga Yang digunakan Untuk menyapu lantai Adalah A Sapu ijuk Selanjutnya Kita sudah sampai Di nomor 12 Sabun dan sikat Digunakan Untuk membersihkan Titik-titik Yang pertama A itu gigi Apa yang kita gunakan Untuk membersihkan gigi Yaitu Sikat gigi Dan Pasta gigi Kemudian kuku Kita gunakan Pemotong kuku Nah Jadi Sabun dan sikat Seperti gambar tersebut Kita gunakan untuk C Membersihkan Bak mandi Nomor 13 Hewan di bawah ini Dapat menyebabkan Itu adalah hewan apa Ya Disini ini adalah Hewan nyamuk Nyamuk bisa menyebabkan Penyakit Malaria Dan juga Demam Berdarah Sehingga Jawabannya adalah A Demam berdarah Karena Pilak biasanya disebabkan oleh Virus Sedangkan sakit parut Biasanya disebabkan oleh Makan makanan yang tidak sehat Selanjutnya kita sudah sampai Di nomor 14 Titik-titik dapat menyebabkan banjir Apakah hal yang menyebabkan banjir? Apakah membersihkan selokan? Tidak Karena membersihkan selokan justru Membuat saluran air Lancar Kemudian Membuang sampah di selokan Hal ini akan menyebabkan Selokan tersumbat Ikan di selokan Ini tidak mempengaruhi Jadi Yang dapat menyebabkan banjir adalah Sampah di selokan Karena selokan akan tersumbat Dan ketika terjadi hujan Karena air tidak dapat mengalir Dengan lancar Air tersebut akan meluap Dan menyebabkan banjir Selanjutnya kita sudah sampai Di nomor 15 Lingkungan sehat Udaranya terasa Titik-titik Apakah A. Segar B. Berbau Atau C. Kotor Ya Seperti yang kita ketahui Lingkungan sehat Akan mempunyai udara yang Segar Karena Udara yang berbau Ini tidak sehat Tidak sehat Karena Biasanya Tercium Bau-bau yang tidak enak Dan itu akan mengganggu Indera pembau kita Yaitu hidung Kemudian yang C. Udara kotor Itu juga tidak baik Karena Akan Memerusak paru-paru kita Misal Udara kotor yang Disebabkan Karena adanya polusi Kendaraan-kendaraan Bermotor Itu udaranya kotor Sehingga tidak baik Untuk kita Hirup Sehingga jawabannya adalah A Selanjutnya Kita sudah sampai Di nomor 16 Lalat Beterbangan Di tempat yang Apakah rapi B. Bersih Atau C. Kotor Tempat yang rapi Tentu tidak akan Beterbangan lalat Bersih juga tidak Karena Lalat Menyukai tempat yang kotor Menyukai Sampah Dan tempat yang kotor Sehingga Jawabannya adalah C Nomor 17 Kebersihan lingkungan Adalah tanggung jawab Titik-titik A. Orang tua B. Bapak ibu guru C. Bersama Siapakah yang memiliki tanggung jawab Untuk kebersihan lingkungan Kita lihat di sini Dalam gambar tersebut Warga desa Sedang melakukan Kerja bakti Di sini yang melakukan Tidak hanya Satu atau dua orang Tetapi banyak orang Sehingga Kebersihan lingkungan Adalah tanggung jawab Kita bersama Bukan hanya tanggung jawab Orang tua Atau bukan hanya Tanggung jawab Bapak ibu guru Nah adik-adik Kita sudah sampai Di soal Nomor 18 Bak sampah Di bawah ini Berbentuk Yang pertama Di situ Pilihannya adalah Lingkaran Pertama kita Gambarkan terlebih dahulu Lingkaran Ini adalah Seperti ini Kemudian yang kedua Adalah Tabung Tabung itu Seperti ini Bentuknya Kemudian Yang C Adalah persegi Ini adalah Persegi Sehingga Gambar mana Manakah yang hampir Menyerupai dengan Tempat sampah tersebut Ya B Tabung Nomor 19 Manakah yang Sifatnya lunak Apakah itu yang Dimaksud dengan lunak Lunak adalah Sifat yang Tidak keras Atau bisa juga Disebut dengan Empuk Dari ketiga Benda tersebut Manakah yang Bersifat empuk Apakah batu Tidak Batu sangat keras Kemudian Kayu Kayu juga Keras Sehingga yang Bersifat lunak Yaitu Nasi Sehingga Jawabannya adalah C Selanjutnya Kita sudah sampai Di nomor 20 Berbentuk Balok Yaitu Titik-titik Kita lihat Yang A Ini gelas Ini bentuknya Hampir menyerupai Tabung Ini tabung Kemudian Yang B Ini bola Bentuknya Hampir menyerupai Lingkaran Kemudian Yang C Ini berbentuk Menyerupai Balok Sehingga Benda yang berbentuk Balok Adalah C Yaitu Almari Selanjutnya Kita sudah sampai Di nomor 21 Nah Adik-adik Manakah yang Berbau Wangi Bunga Mawar Itu Ciri-cirinya Biasanya Berwarna Ada yang berwarna Merah Ada yang berwarna Putih Kemudian Juga berbau Wangi Memiliki Duri Kemudian Untuk Kapur Tulis Biasanya Berwarna Putih Ada juga Yang berwarna Pink Atau Biru Kemudian Tidak Berbau Wangi Selanjutnya Yaitu Buku Pelajaran Buku Pelajaran Biasanya Berbentuk Persegi Kemudian Juga Tidak Berbau Wangi Sehingga Manakah Yang berbau Wangi A Bunga Mawar Selanjutnya Nomor 22 Kulit Durian Terasa Titik-titik Jika Kita Pernah Memakan Durian Tentu Kita Tau Ya Buah Durian Adalah Buah Yang Berduri Duri Memiliki Duri Di Seluruh Permukaan Kulitnya Sehingga Apakah Kulitnya Terasa A Kasar B Halus Atau C Licin Kasar Itu adalah Jika Kita Merasakan Permukaan Benda Tersebut Tidak Rata Kemudian Bergerigi Bergerigi Sehingga Kulit Durian Terasa A Kasar Nah Adik 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 Kita Sudah Sampai Di Nomor 23 Buah Yang Berkulit Halus Yaitu Titik Titik Yang Pertama Rambutan Kita Kita Tahu Bahwa Kulit Rambutan Memiliki Rambut Rambut Yang Ada Di Luarnya Sehingga Kulitnya Terasa Kasar Kemudian Buah Salak Buah Salak Bagian Kulitnya Seperti Memiliki Sisik Sehingga Terasa Kasar Selanjutnya Buah Apel Buah Apel Memiliki Permukaan Kulit Halus Dan Licin Karena Pada Kulit Buah Apel Tidak Terdapat Rambut Rambut Ataupun Sisik Sisik Yang Kasar Seperti Milik Salak Dan Rambutan Sehingga Buah Yang Berkulit Halus Yaitu Adalah B Apel Nomor 24 Manakah Yang Paling Keras Pertama Apakah Pastisin Pastisin Kita Ketahui Berbentuk Lunak Dan Mudah Diubah Bentuknya Selanjutnya Papaya Papaya Yang sudah Matang Juga Berbentuk Dan Terasa Lunak Dan Mudah Diiris Kemudian Untuk Kayu Kayu Biasanya Berbentuk Dan Berasa Keras Seperti Meja Kursi Yang Terbuat Dari Kayu Rasanya Keras Tidak Lunak Sehingga Manakah Yang Paling Keras Yaitu C Kayu Selanjutnya Nomor 25 Kayu Dapat Dibuat Menjadi Titik Titik Apakah A Kaca Kaca Ini Juga Terbuat Dari Kaca Sehingga Bukan Olahan Kayu Kemudian Meja Ini Terbuat Dari Kayu Selanjutnya Kain Kain Biasanya Terbuat Dari Tumbuhan Yaitu Tumbuhan Kapas Sehingga Kayu Dapat Dibuat Menjadi B Meja Nomor 26 Plastisin Plastisin Mudah Dirubah Bentuknya Karena Plastisin Memiliki Sifat Plastisin Plastisin Memiliki Sifat Lona Sehingga Mudah Dibentuk Bentuk Dan Diubah Kemudian Halus Dan Juga Licin Sehingga Plastisin Mudah Diubah Bentuknya Karena B Lunak Nah Adik-adik Selanjutnya Kita sudah Sampai Di Nomor 27 Kompor Dimanfaatkan Untuk Titik-titik Apakah A Mencuci Biasanya Kita Mencuci Dengan Mesin Cuci Atau Dengan Tangan Kemudian Mengambil Air Kita Gunakan Ember Atau Timba Selanjutnya Memasak Kita bisa Menggunakan Kompor Gas Atau Bisa juga Dengan Kompor Minyak Jika Kita ingin Lebih Hemat Kita bisa Menggunakan Kayu Bakar Sehingga Kompor Dimanfaatkan Untuk C Memasak Selanjutnya Nomor 28 Untuk Mengisi Udara Ben Sepeda Digunakan Titik-titik Roda Ini Digunakan Untuk Berjalan Pada Kendaraan Atau Bisa Juga Lemari Bawah Lemari Seperti itu Ini Kita pasang Roda Untuk Mempermudah Jalannya Berjalan Kemudian Setrika Itu Untuk Merapikan Pakaian Atau Menghaluskan Pakaian Sehingga Yang kita Gunakan Untuk Mengisi Udara Ben Sepeda Adalah A Pempa Yaitu Pempa Berguna Untuk Mengisi Udara Sehingga Jawabannya Adalah A Nomor Selanjutnya Yaitu Nomor 29 Buku Ditaruh Di Titik-titik Piring Ini Untuk Menaruh Makanan Kemudian Kursi Untuk Duduk Sehingga Benda Yang biasa Kita gunakan Untuk Menaruh Sesuatu Baik Itu Buku Atau Mungkin Gelas Makanan Kemudian Bisa Juga Tas Untuk Menaruh Suatu Benda Itu Kita Gunakan Meja Nah Adik-adik Kita Sudah Sampai Di Nomor 30 Pada Nomor 30 Tertulis Soal Sampah Daun Dapat Diguat Menjadi Titik-titik Sampah Daun Karena Disini Sudah Tertulis Kata Sampah Berarti Adalah Suatu Benda Yang Tidak Terpakai Karena Sudah Disebut Sampah Nah Dari Sampah Daun Apa Yang Bisa Kita Buat Apakah Hiasan Hiasan Biasanya Terbuat Dari Sampah Plastik Sampah Kemudian Makanan Itu Tidak Mungkin Karena Sudah Tidak Terpakai Sampah Adalah Benda Yang Tidak Terpakai Maka Tidak Bisa Kita Makan Selanjutnya Yang Benar Berarti Adalah A Sampah Daun Dapat Dibuat Menjadi Pupuk Pupuk Apakah Itu Pupuk Organik Pupuk Organik Adalah Pupuk Yang Berasal Dari Daun Busuk Karena Mudah Membusuk Sampah Daun Busuk Kemudian Juga Bisa Dari Kotoran Hewan Nah Untuk Pupuk Yang Terbuat Dari Daun Daun Yang Membusuk Atau Sampah Daun Ini Nanti Kita Sebut Dengan Sebutan Kompos Sehingga Jawabannya Adalah A Nah Adik-adik Kita Sudah Sampai Di Soal Nomor 31 Untuk Soal Nomor 31 Sampai Dengan 40 Kita Akan Memberikan Tanda Centang Jika Pernyataan Tersebut Benar Dan Akan Memberikan Tanda Silang Jika Pernyataan Tersebut Salah Baiklah Langsung Saja Kita Mulai Dari Nomor 31 Nomor 31 Mulut Digunakan Untuk Mendengar Kita Akan Memberikan Tanda Silang Karena Mulut Tidak Digunakan Untuk Mendengar Tetapi Digunakan Untuk Berbicara Anggota Anggota Tubuh Apakah Yang Digunakan Untuk Mendengar Ya Telinga Telinga Itu Digunakan Untuk Mendengarkan Suara Suara Jadi Yang Berfungsi Untuk Mendengar Bukan Mulut Tetapi Telinga Selanjutnya Kita Sampai Di Nomor 32 Kita Sangat Membutuhkan Air Hal Ini Benar Sehingga Kita Berikan Tanda Centang Untuk Apakah Kita Butuh Air Banyak Sekali Manfaat Air Untuk Kehidupan Kita Yang Pertama Bisa Kita Gunakan Untuk Minum Kemudian Bisa Kita Gunakan Untuk Memasak Bisa Kita Gunakan Untuk Mandi Bisa Digunakan Bapak Petani Untuk Mengairi Sawah Bisa Juga Digunakan Untuk Menyiram Tanaman Dan Masih Banyak Manfaat Lainnya Sehingga Kita Sangat Membutuhkan Air Nah Selanjutnya Kita Sampai Di Nomor 33 Jangan Menonton TV Terlalu Dekat Hal Ini Benar Sehingga Kita Beri Tanda Centang Kenapa Kita Tidak Bisa Menonton TV Terlalu Dekat Karena Akan Merusak Mata Sehingga Saat Menonton TV Kita Sebaiknya Menjaga Jarak Jangan Terlalu Dekat Sehingga Mata Kita Tidak Akan Rusak Mata Kita Akan Tetap Terjaga Terjaga Dan Sehat Selanjutnya Kita Sudah Sampai Di Nomor 34 Membaca Sebaiknya Di Tempat Redup Apakah Tempat Redup Itu Redup Itu Adalah Tempat Yang Sedikit Cahaya Sehingga Tidak Terang Tempatnya Oleh Karena Itu Membaca Sebaiknya Di Tempat Redup Apakah Pernyataan Tersebut Benar Ya Pernyataan Tersebut Salah Sehingga Kita Beri Tanda Silang Sebaiknya Ketika Kita Membaca Kita Membaca Di Tempat Yang Terang Karena Jika Kita Membaca Di Tempat Yang Redup Itu Akan Merusak Mata Nah Adik-adik Kita Sudah Sampai Di Soal Nomor 35 Disitu Tertulis Agar Sehat Rumah Harus Sering Dibersihkan Hal Ini Adalah Benar Sehingga Kita Akan Memberikan Tanda Jentang Mengapa Hal Ini Benar Karena Rumah Yang Bersih Biasanya Akan Terhindar Dari Bibit Penyakit Sehingga Akan Membuat Kita Sehat Selain Itu Rumah Yang Bersih Biasanya Akan Terlihat Rapi Dan Teratur Sehingga Hati kita Akan Senang Jika kita Melihat Suasana Rumah Rapi Dan Tertata Rapi Teratur Sehingga Akan Membuat Kita Senang Dan Tidak Susah Sehingga Kita Akan Merasa Sehat Sehingga Agar Sehat Rumah Harus Sering Dibersihkan Itu Adalah Benar Selanjutnya Nomor 36 Lingkungan Sehat Udaranya Berbau Dan Tidak Sedap Hal Ini Kita Beri Tanda Silang Karena Tidak Sesuai Lingkungan Yang Sehat Biasanya Udaranya Akan Bersih Dan Juga Segar Udara Yang bersih Dan Segar Itu Tidak Berbau Dan Juga Tidak Kotor Sehingga Lingkungan Sehat Udaranya Berbau Tidak Sedap Ini Adalah Salah Selanjutnya Kita Sudah Sampai Di Nomor 37 Gambar B Adalah Rumah Yang Rapi Kita Perhatikan Di Sini Gambar B Apakah Itu Rumah Yang Rapi Tidak Karena Disitu Di halaman Terdapat Sampah Sampah Perserakan Yang Tidak Dipersihkan Sehingga Gambar Yang Rumahnya Terlihat Rapi Itu Adalah Gambar A Sehingga Kita Akan Memberikan Tanda Silang Kemudian Selanjutnya Nomor 38 Kandang Hewan Sebaiknya Dipersihkan Secara Rutin Hal Ini Benar Sehingga Kita Memberikan Tanda Centang Kenapa Dipersihkan Secara Rutin Karena Biasanya Hewan Itu Mengeluarkan Kotoran Nah Apabila Kotoran Ini Tidak Dipersihkan Secara Teratur Akan Menimbulkan Bibit-bibit Penyakit Karena Banyak Lalat Juga Nanti Akan Banyak Nyamuk Disitu Banyak Hewan-hewan Yang Membawa Penyakit Sehingga Apabila Kita Memiliki Kandang Sebaiknya Kita Bersihkan Secara Rutin Selanjutnya Kita Sudah Sampai Di Nomor 39 Kandang Dibersihkan Agar Menjadi Sumber Penyakit Hal Ini Tentu Salah Sehingga Kita Berikan Tanda Silang Mengapa Karena Kandang Dibersihkan Itu Agar Kita Menjadi Sehat Atau Menghindari Penyakit Penyakit Dinding Digunakan Untuk Mengetahui Waktu Ya Benar Sekali Sehingga Kita Berikan Tanda Centang Jam Dinding Kita Gunakan Untuk Mengetahui Waktu Selain Jam Dinding Kita Juga Juga Bisa Menggunakan Arloji Atau Jam Tangan Untuk Mengetahui Waktu Nah Adik-adik Kita Sudah Sampai Di Soal Nomor 41 Sebutkan Tiga Cara Menjaga Lingkungan Agar Sehat Yang Pertama Kita Bisa Dilakukan Dengan Cara Rajin Membersihkan Lingkungan Bisa Dengan Menyapu Mengepel Kemudian Membersihkan Selokan Yang Ada Di Sekitar Rumah Kita Agar Tidak Tersumbat Sehingga Tidak Menyebabkan Banjir Kemudian Menanam Pohon Untuk Mengurangi Polusi Karena Polusi Yang Ada Akan Terserap Oleh Pohon Jika Kita Menanam Banyak Pohon Nah Adik-adik Selanjutnya Kita Sudah Sampai Di Nomor 42 Seperti Apakah Perbedaan Udara Di Tempat Sehat Dan Tidak Sehat Tempat Tempat Sehat Udaranya Biasanya Bersih Dan Segar Sedangkan Tempat Yang Tidak Sehat Biasanya Biasanya Udaranya Akan Berbau Tidak Bersih Dan juga Rasanya Tidak Segar Atau Biasanya Ada Kotoran Kotoran Yang Tercampur Dengan Udara Selanjutnya Nomor 43 Cocokkan Benda Di bawah Ini Sesuai Sifatnya Yang Pertama Adalah Bunga Mawar Disini Pilihannya Ada Panas Wangi Dan Segitiga Kita Cocokkan Bunga Mawar Itu adalah Bunga Yang Wangi Kemudian Selanjutnya Kita Perhatikan Yang B Disitu Adalah Gambar Penggaris Penggaris Tersebut Berbentuk Segitiga Kita Cocokkan Disini Segitiga Kemudian Yang C Itu adalah Gambar Setrika Setrika Biasanya Mengeluarkan Panas Digunakan Untuk Merapikan Baju-baju Atau Pakaian Kita Sehingga Setrika Kita Cocokkan Dengan Panas Selanjutnya Kita Sudah Sampai Di Nomor 44 Sebutkanlah Apa Yang Dapat Dibuat Dari Benda-benda Berikut Ini Yang Pertama Kayu Kayu Kita Bisa Membuat Meja Juga Kursi Kemudian Dari Tanah Lihat Kita Bisa Membuat Gerabah Gerabah Itu Kerajinan Yang Terbuat Dari Tanah Lihat Seperti Misalnya Vas Kemudian Pot Dan Lain-lain Selanjutnya Batu Bata Batu Bata Biasanya Kita Gunakan Untuk Membuat Rumah Nah Adik-adik Kita Sudah Sampai Di Nomor 45 Yaitu Nomor Terakhir Pada Sesi Ini Disini Tertulis Sebutkan Apa Saja Kegunaan Benda-benda Di Bawah Ini Yang Pertama Ini Adalah Gunting Gunting Biasa Kita Gunakan Untuk Memotong Entah Memotong Kertas Entah Memotong Kain Biasa Kita Gunakan Untuk Memotong Kemudian Sendok Sendok Biasa Kita Gunakan Untuk Makan Kemudian Yang C Itu Adalah Sapu Lidi Sapu Lidi Kita Gunakan Untuk Menyapu